Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban buku tematik tema 6, kelas 6, halaman 3 dan 5 Kita akan membahas jawaban ayo berdiskusi halaman 3, juga halaman 5 yaitu ayo berlatih dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya, agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Ayo berdiskusi, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan pertanyaan berikut Nomor 1, kita akan jawab Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas Bisa teman-teman lihat pada buku teman-teman masing-masing Kita akan bahas jawabannya Untuk jawaban nomor 1, gambar yang pertama yaitu menjelaskan tentang warga masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti Yang kedua, gambar yang kedua yaitu warga masyarakat sedang menanam pohon di pinggir jalan Yang ketiga, gambar yang ketiga menjelaskan tentang warga masyarakat sedang antri membayar pajak Dan gambar yang keempat, menjelaskan tentang warga masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan siskamling Itu untuk jawaban nomor 1 Lanjut ke jawaban nomor 2 Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Jawabannya, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai warga negara yang baik Kita lanjut ke nomor 3 Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban nomor 3 yaitu Yang pertama, mentaati undang-undang yang berlaku Yang kedua, memakai helm ketika naik motor Yang ketiga, belajar dengan baik dan benar Menjaga kerukunan dengan teman Dan menjaga kebersihan lingkungan Bisa teman-teman tambahkan jawabannya lagi jika teman-teman mau Kita lanjut ke nomor 4 Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Nomor 4, jawabannya adalah Dengan cara membuang sampah pada tempatnya Membersihkan lingkungan Dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah Itu adalah salah satu cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan Bisa teman-teman salin jawabannya Itu untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 4 Halaman 3 Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu Halaman 5 Ayo berlatih Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan Nomor 1, apa judul teks pada bacaan di atas? Bisa teman-teman lihat pada buku teman-teman masing-masing Nomor 1, jawabannya judulnya adalah Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Nomor 2, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya yaitu makna proklamasi Nomor 3, informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci Jawabannya nomor 3 Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat Indonesia mencapai puncak perjuangannya Indonesia lahir sebagai NKRI Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional Dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur Itu untuk jawaban nomor 3 ya teman-teman Kita lanjut ke nomor 4, nomor terakhir Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nomor 4, jawabannya yaitu selalu mengingat jasa para pahlawan Belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa Peduli terhadap lingkungan dan menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga Oke teman-teman Itu untuk jawaban Ayo berlatih halaman 5 Nomor 1 sampai nomor 4 Saya teman-teman salin jawabannya Dan di video selanjutnya kita akan bahas latihan-latihan selanjutnya Jadi silakan teman-teman subscribe channel ini untuk melihat video lainnya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax